Di sebuah sekolah yang bernama SMA Binabangsa Ada seorang anak bernama Tino, dia anak yang pemalas dan penyembiri Setiap sepulang sekolah, Tino selalu menuju taman untuk bermain game Pada hari itu, dia bertemu dengan Putra yang juga sedang bermain game Mereka berdua tidur berdampingan, akan tetapi sibuk dengan permainannya masing-masing Berbeda dengan Biti, seorang anak yang bermain engklek di sebelah mereka Putra yang bosan bermain game, tiba-tiba pergi Tapi Tino tidak bermain ketika Putra pergi, dia tetap asyik dengan permainannya sendiri Biti yang melihat Tino sendirian, mengajak Tino bermain engklek Tetapi, Tino menolak, Biti pun sedih Tino malah beranjak pergi, meninggalkan Biti Ketika sampai di rumah, Tino dibukakan pintu oleh ibunya Tapi, Tino tidak menghiraukan ibunya Dan pergi begitu saja, tanpa mengucapkan salam Ibu Tino sedih melihat anaknya yang agung terhadap orang lain Sesampainya di kamar, Tino langsung bermain game lagi Sampai lupa waktu Ibu memanggil Tino untuk makan siang Tetapi, Tino tetap sibuk bermain game Hingga hari sudah semakin sore Ibu sudah tidak tahan dengan sikap Tino yang seperti itu Ibu menghampiri Tino di kamarnya Dan dengan sehati Tino, agar dia sadar bahwa betapa pentingnya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya Akhirnya, Tino menyadari kesalahannya Dan meminta maaf pada ibu Ibu memerlutnya dengan penuh kasih sayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!